Pada 23 Juli lalu, Kabupaten Tabalong kembali mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Jika sebelumnya penghargaan serupa diraih untuk kategori pratama, tahun ini meningkat menjadi kategori madia. Kabupaten Tabalong mendapatkan nilai sebesar 853,75 dari total nilai tertinggi sebesar 1000. Sejumlah indikator berhasil menjadi nilai tambah yang diraih Tabalong, seperti peraturan daerah untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak, lembagaan pembinaan anak, peningkatan pendidikan anak, fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, hingga peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan hak-hak anak. Meski telah menerima peningkatan kategori penghargaan, Kepala Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tabalong Wahdi Nur mengatakan, Tabalong harus terus meningkatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan indikator KLA, agar dapat menargetkan predikat media bahkan sampai ke tingkat utama. Sebagai mana yang kita harapkan, kita akan, kalau bisa kita akan meraih yang kategori utap yang terakhir, tapi tidak mungkin kita lakukan itu tanpa tahapan lebih dulu. Jadi kita mungkin dalam waktu tahun-tahun mendetang, kita akan memperoleh dulu, kalau bisa, kalau bisa kita memperoleh tingkat media dulu. Nah, kalau kita sudah bisa memperoleh tingkat media, baru kita bisa bermimpi untuk memperoleh kategori utap. Mahdi juga mengajak SKPD terkait maupun pihak lain yang tidak terhimput untuk ikut berpartisipasi dalam membuat program-program pemenahan yang berkaitan dengan penilaian Kabupaten Layak Anak, sehingga dapat bekerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong menjadi Kabupaten Layak Anak Utama.